Aglomerasi itu adalah untuk menyatukan persepsi perencanaan pembangunan di wilayah sekitar Jakarta karena persoalan Jakarta itu tidak berdiri sendiri. Ada persoalan banjir misalkan, itu tidak terlepas dari kawasan daerah hulu. Kemudian ada soal gemacetan, itu semua terkait dengan daerah-daerah sekitar. Termasuk juga pengendalian jumlah penduduk, itu juga tidak terlepas dari daerah-daerah sekitar. Makanya kawasan aglomerasi itu lebih pada koordinasi sinergisitas satu sama lain biar kerjasama untuk saling menguatkan. Terluasan aglomerasi diserahkan ke peraturan pemerintah. Yang ada hari ini Jabodetabek punjur. Di rapat kemarin ada usulan Sukabumi masuk. Tapi itu kemudian menjadi domen pemerintah untuk memastikan mana saja daerah kawasan yang masuk bagian dari aglomerasi. Karena didilegasikan ke pemerintah, pemerintah punya hitung-hitungan itu. Mana daerah, kabupaten mana saja yang memenuhi syarat untuk masuk aglomerasi. Ketua dan anggota Dewan Aglomerasi ditentukan disenjutkan oleh Presiden. Karena ini negara presidensial. Ini dimajukan ke rapat pariwala terdekat, tentunya kita lapor dulu ke pimpinan untuk dijakalkan di badan musyawara. Masa sidang ini harus selesai. Sebelum tanggal 4 harus selesai.